Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Bangkitnya Gendis. Cerita ini ditulis oleh Jenar Moksa. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Akhirnya setelah menempuh perjalanan jauh lebih lama ketimbang semalam, Romokarpo dan Kusuma begitu juga bodower, sudah nampak bermunculan di belakang rumah kecil, berdinding bambu. Muncul satu persatu keluar dari balik rimbunnya cerami, dan Romokarpo langsung menuju kerujukan atau tempat mandi yang akhirnya berasal dari kerujukan sehu. Karena matahari sudah menyingsing saat mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa, Kusuma mengekor rembun doer yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil tiga lembar kain putih untuk alas mereka menyembah Tuhan, mengosongkan hati dan membersihkan pikiran untuk mengadukan semuanya yang terjadi dan meminta restu akan rencana berikutnya. Membunuh siapa saja yang terlibat dalam kematian gendis. Setelah Romokarpo selesai mandi, pria itu langsung duduk di balik-balik di samping tiga kain putih yang tersusun. Lalu Kusuma mendahului tanpa disuruh pergi ke kerujukan untuk membersihkan diri. Kemericik sungai air dari pancuran bambu atau yang disebut kerujukan terdengar berirama. Ketika tangannya menyentuh air, pria yang tidak lagi dengan kesadaran utuh tapi dikendalikan oleh sosok lain itu tampak enggan untuk menyentuh dinginnya air jernih di depannya. Tapi setelah itu, ia pun mengguyur tubuhnya dengan cepat. Bahkan airnya sampai muncret keluar kamar mandi dengan dinding bambu. Setelah itu Kusuma kembali mengenakan pakaian dan berjalan menuju rumah lalu duduk di samping romokarpo. Keduanya tidak banyak bicara tetapi sesekali Kusuma tersenyum sembari melirik pria tua di sampingnya dan lirikannya pun dibalas oleh anggukan dan senyuman. Keduanya menunggu sampai bodoer keluar dan ketiganya pun beriringan menuju mentari pagi yang begitu indah, membesona mata. Ketiganya duduk bersilah dengan tangan di atas paha. Sesaat kemudian, tangannya berada depan dada. Sedekap. Bersamaan mengosongkan pikiran menjernihkan hati. Lalu bersujud sampai nyaris satu jam. Tapi tidak lebih. Berulah berakhir, Kusuma nampak begitu luas melakukan itu tadi. Akhirnya ketiganya pun beriringan kembali duduk di balik-balik. Setelah beberapa saat, bodoer masuk untuk melakukan aktivitasnya. Seperti semula. Merebus singkong. Sembari menunggu sampai hari beranjak malam. Desa besuk gubukan begitu cerah siang ini. Sementara di kejauhan sana mulai terdengar bocah-bocah kecil. Menembang Jawa. Ada yang berlarian. Tawanya terdengar hingga telinga Kusuma. Membuatnya ingin melihat bocah-bocah di sana. Ada rindu untuk menyaksikan permainan bocah-bocah desa yang dulu biasa dilihatnya. Mau kemana? Romo Karpo bertanya ketika Kusuma berdiri dengan kedua tangan mencuntai seperti layaknya Gendis. Main? Jawab Kusuma singkat seperti yang dilakukan oleh Gendis. Kepala pemuda tampan itu pun berputar 180 derajat menunggu izin dari sang Romo. Ketika dalam beberapa saat Romo Karpo belum memberikan izin Kusuma kembali bertanya dengan tatapan lurus ke depan. Sementara sesekali terdengar tulang patah ketika kembali leher Kusuma berputar 180 derajat untuk mengintes kelilingnya dan suara di kejauhan sana tetap saja mengusiknya membuat ingin berada di sana ikut bergembira. Boleh. Tidak. Duduk kataku. Jangan keluyuran jika tidak ada kepentingan. Duduk. Jauh lebih panjang jawaban Romo Karpo barusan dan jauh lebih tegas ketimbang biasanya. Beliau juga tidak lagi melempar tatapan ke depan tetapi pria tua dengan tatapan teduh itu menatap balas mata Kusuma yang menatapnya memaksa untuk melihat bocah-bocah di sana. Kusuma menjatuhkan diri dengan kasarnya bahkan tubuh tua Romo Karpo sampai terangkat. Kemudian Kusuma menggaruk-garuk balik-balik bambu tempatnya duduk. Ada sesuatu yang ingin dilihatnya di tempat bocah-bocah itu berada tetapi Romo tidak paham itu. Pergilah nak tapi ingatlah kamu bukanlah lagi manusia biasa bicaramu harus dijaga Romo Karpo memberikan izin tanpa menoleh pada Kusuma Enggih jawab gendis keluar dari bibir Kusuma setelah itu Kusuma langsung menuju sumber suara yang menarik perhatiannya dengan langkah seperti bagaimana layaknya manusia biasa dengan gaganya Kusuma berjalan menelusuri jalanan desa tanpa harus takut tubuhnya terkena paparan panasnya sinar matahari suara tembang bocah-bocah kecil semakin dekat didengar oleh Kusuma membuat langkahnya lebar menuju sumber suara sesampainya Kusuma berdiam di bawah pohon ketapang yang memang banyak di sepanjang jalan desa Kusuma mengamati bocah-bocah di sana mendengarkan lagu yang familiar di telinganya tiba-tiba setan salah satu dari bocah-bocah itu berteriak keras sembari menunjuk ke arah Kusuma berada ketika bocah perempuan kecil tadi menunjuk ke arahnya Kusuma langsung tersentak matanya pun melotot lalu bersembunyi di balik pohon tidak lagi mampu dilihat oleh mata telanjang ucapan Tadi Sejenak dengan gaya polos tanpa beban Oh oh, karu desa karanganyar Kembali salah satunya memperjelas Bocah-bocah itu tahu dari orang tua masing-masing Pembicaraan berlanjut Salah satunya kembali menyambung Iya, ada orang dibunuh lagi? Pasti itu orang jahat yang dibunuh setan Iya kan Domotri? Salah satunya bertanya pada Ramotri Yang masih mematung dan membisu Sementara itu, Gendis berada dalam tubuh Kusuma Langsung kembali masuk Tadi Gendis menampakkan diri di antara wajah Kusuma Hingga bocah kecil yang dipanggil Domotri tadi Menunjuk padanya Gendis ingin melihat bocah perempuan yang didengarnya Bertriak-triak ketika dipaksa Untuk melanjutkan permainan Dan Gendis sangat hafal dengan bocah itu Namanya Domotri Itulah sebabnya tadi dirinya ngotot ikut bermain Gendis baru menyadari bahwa sosoknya tak lagi elok dipandang Dalam sekejap dengan wajah sedih Gendis masuk kembali kebalik wajah Kusuma Sementara Domotri tadi pun langsung mengucek matanya berulang kali Memastikan bahwa yang dilihatnya tadi Sosok Mbak Gendis Tapi nyatanya bukan Justru yang ada di sana pemuda tampan Dan langsung dipanggilnya ikut serta bermain Paman ikut sini Dengan riang Ramutri memanggil tanpa menjawab pertanyaan temannya tadi Dan langsung menuju ke arah pohon ketapang di sebelah sana Sontak diikuti oleh yang lainnya Aku Kusuma tidak bisa mengelak Karena bocah-bocah yang lainnya dalam sekejap sudah mengelilinginya Memaksanya untuk ikut serta Dengan menarik tangannya bersebelahan Asik Paman duluan Ramutri memerintah dengan begitu riangnya Mengajak main engklek Namun Kusuma tidak ramah seperti biasanya Lebih banyak diam Dan tersenyum tipis Ketika bocah-bocah menertawakannya Kusuma terus saja gagal Padahal Ramutri sudah menyemangati Dan mengarahkan Paman Ramutri mengelai nafas panjang Sembari menjatuhkan bau Bagaimana tidak Gendis tidak bisa mengimbangi raga Kusuma Keduanya dalam satu raga Rupanya Gendis sudah tidak sepandai sebelumnya Paman gagal terus Hahaha Suara bocah-bocah menertawakan Kusuma Tetapi pemuda gagah itu hanya menyeringai tipis Tawanya sedikit mendesis Membalas tatapan Duk Ramutri Setelah beberapa saat Kusuma pun berpamitan Paman pulang dulu Katanya pelan dan singkat Sambil tersenyum manis membalas Tetapan bocah perempuan satu-satunya Yang bisa melihat wujud aslinya Dalam raga Kusuma Iya Paman Balas Ramutri sembari mengerling Hati-hati Lanjutnya tertahan Dengan raja murung dan pipir manyun Karena sosok yang dilihatnya tidak lagi menoleh padanya Besok-besok main lagi Paman Yang lainnya berseru dengan suara serentak Ketika Kusuma sudah melenggang pergi Desa besok gobokan begitu cerah Matahari semakin terik Ramutri langsung melengos pulang Tidak lagi bersemangat melanjutkan permainan Sementara yang lainnya hanya bisa memandangi bocah perempuan Yang paling kecil diantara mereka Ramutri pergi tanpa pamit terlebih dahulu Setelah itu yang lainnya pun serempak ikut bubar Karena memang matahari sudah sangat menyengat Sementara itu di desa Karanganyar sedang rame Tadi pagi gempar setelah salah satu warga Yang melintas sebuah rumah Mendapatkan jasad tiga orang sekaligus Sudah terbujur kaku di rumah Tukiman Yang lebih membuat gempar kondisi jasad ketiganya Sangat mengenaskan Semuanya langsung menghubung-hubungkan Dengan kejadian di desa Stemple Isu kematian juragan Arya dan istrinya Pastilah pelakunya setan yang sama Mengingat selalu banyak kelabang dan kaki seribu tertinggal Di tempat kejadian pembunuhan Akhirnya tanpa mengulur waktu Tetua adat setempat langsung memerintahkan pada semua keluarga korban Untuk segera mengkermasi Perkuburan desa Karanganyar pun riuh ramai Oleh semua warga yang ingin melihat mendiam Tapi bukan karena sedih atau prihatin Atas kematian mereka Melainkan ingin memastikan Seperti apa kondisinya orang Yang mati dibunuh setan kentayangan Proses perabuan layon Atau jasad Fahimin Supri Dan Tukiman dipercepat Semuanya bergotong royong Mencari kayu bakar Menimbun layon Agar cepat dalam proses menjadi abu suci Itu dikarenakan isu yang merebak Seperti yang terjadi di desa Stemple Membuat semuanya ketakutan Bila malam nanti tiba Sementara ketua adat mengatakan Bahwa harus segera di larung Malam ini juga Tidak boleh mengulur waktu Karena setelah ini desa Karanganyar Dinyatakan darurat Harus ronda di rumah masing-masing Joh Kita pulang saja Wisik rawat setelah mendekatkan Wajahnya pada Pak Ijo Pak Ijo dan rawat orang yang semalam Bersama tiga orang Yang sudah berubah menjadi jasad itu Keduanya masih bernasib baik Selamat dari pembunuhan malam itu Pak Ijo dan rawat ikut serta Menyaksikan tiga kawan Yang sudah berubah menjadi abu Dan ketua adat mulai memindahkan Dalam kendi yang berbeda Kemudian diserahkan pada keluarga masing-masing Semua mata tertuju pada kendi Yang dibungkus kain putih Dan tutup kuning Termasuk sepasang pemilik mata tegas Yang mengenakan selendang hitam Pemberian bokdoer Hingga wajahnya tidak terlihat oleh mata telanjang Sementara hari sudah beranjak petang Sudah menjadi tradisi penganut Hindu Dharma Semuanya tidak boleh pulang ketika sedang berduka seperti ini Terutama para kaum pria Atau akan didenda Dengan jumlah banyak Itulah sebabnya semua warga antusias tetap bertahan Sementara yang perempuan Sudah pulang sejak tadi Ketika mayat baru menjadi abu Kendati pun rasa takut membumbung Semuanya harus ikut hara-harakan yang sudah dipersiapkan Menuju jalan arah pantai Desa Karanganyar Pantai itu juga terhubung dengan pantai yang digunakan Kusuma Dan Kades Renggono tadi malam Ngaco gue Itu teman kita mati malah kamu ngomong begitu Dimana hati dan nurani muat Pai Jo mengameli rawat Bahkan saat bicara satu telunjuknya mendorong keras Kepala temannya tadi Pai Jo nampak terpukul dan berapi-api Untuk mengantarkan kawan seperjuangannya itu Menuju alam kelanggengan Sebagai bentuk penghormatan yang terakhir Akan tetapi berbeda dengan Tukiman Berharap temannya satu ini Sepakat dengannya untuk tidak ikut serta Dengan rombongan menuju ke arah laut Rawat menarik keras selengan Pai Jo yang sudah ikut ring-ringan Membuat Pai Jo langsung terhenti Kemudian dipelototi oleh rawat Hati nuraniku sudah tak gadi sama karto Bisik rawat sembari menahan tawa Terserah kuih Pai Jo menarik keras lengannya Yang masih ditahan oleh rawat Lalu menjawab dengan pengis Setelah itu Pai Jo langsung mengikuti ring-ringan yang sudah meninggalkannya Pai Jo berlari kecil menyusul Pria itu tidak mau kalau sampai tertinggal Dan berada paling belakang Sesampainya Pai Jo langsung merangsak masuk Menerobos barisan manusia Memilih berada bagian tengah Untuk mengantisipasi jika ada setan Gentayangan datang Kemudian melakukan serangan pada warga desa Yang akan menuju pantai Dirinya menjadi salah satu yang selamat Sementara rawat tersenyum Keikut sertaan Pai Jo Itu artinya jika temannya satu itu juga ikut Menyusul yang lainnya mati Maka kesempatannya lebih besar Untuk mendapatkan imbalan lebih banyak Seperti yang sudah dijanjikan Dan sepakati sebelumnya Rawat masih berdiri Di perguburan tadi Sembari menatap kepergian Pai Jo Seakan itu perpisahan terakhir Dengan pria yang sok punya hati nurani tadi Sampai berani mengatai dirinya Setelah rombongan lenyap dari pandangan matanya Rawat langsung menyisingkan sarung Yang melingkar di pinggangnya Dipindah ke leher Agar mempermudah langkanya Sementara itu rawat tertawa terbahak Hingga memecah gendingan hutan perguburan Yang masih nampak mengepulkan asap Sisa pembakaran tiga layon sekaligus Bahkan aroma khas jasa di kremasi pun Masih pekat tercium Oleh sosok yang sudah hadir bersamanya Semenjak tadi Ketika tetua adat memindahkan Apu layon kemudian menyerahkan Pada pihak keluarga masing-masing Haha Semoga kue yang berikutnya Jo Kelakarawat terlalu melangkah Suara benda keras terjatuh Dan mendarat telak Langkarawat harus terhenti Kakinya tersangkut akar pohon termbesi Yang menonjol ke permukaan Saling kait dengan sebelahnya Bersamaan dengan jatuhnya Rawat Daun rindang mendominasi tempat itu Mulai dipermainkan oleh angin kencang Hingga mematakan dahan berulang kali Rawat langsung berdiri Tapi sayangnya ketika baru saja membungkuk Kembali pria itu tersungkur Oleh kekuatan goib yang mendorong kuat tubuhnya dari belakang Rawat langsung membalik Lalu cekatan berjalan mundur Menggunakan kedua tangan ke belakang Dan kaki Bersamaan dengan itu Satu tangannya Merabat celurit yang selalu terselip di pinggangnya Dengan mata melotot memendai sekelilingnya Diacungkannya celurit ke depan Tapi sejauh matanya memandang Tak nampak siapapun disana bersamanya Mata Rawat membulat sempurna Pria dalam gelapnya malam itu Menajamkan pendengarannya Kemudian menahan nafas ketika ada sesuatu dirasanya Mulai menggerayangi tubuhnya bagian belakang Bahkan merangsak masuk ke dalam kaos hitam Yang dikenakannya Ayo setan Sini Tak punuh weh Seru Rawat dengan beraninya sembari berdiri Lalu menatap ke atas Hutan itu sudah penuh dengan kelelawar hitam Dan terbang dengan rendahnya Bahkan kepakan sayapnya mampu menerbangkan helai demi helai rambutnya Rawat sudah waspada Mengira dan sudah memastikan Tadi ada ulas setan Dan ia sudah bersiap untuk menebas Jika ada sekelebat saja berani menapakan diri di hadapannya Rawat berputar-putar Berusaha mengeluarkan sesuatu yang bergerak-gerak di dalam bajunya Tadi masuk lewat bawah celana berkaki lebar Yang dikenakannya Rasanya seperti tangan menggerayangi Terasa dingin menyentuh permukaan kulitnya Meninggalkan cairan yang terasa melelah Kena gue setan Seru Rawat dengan satu tangan memegangi sesuatu yang berhasil diambilnya Dari dalam bajunya Kemudian diremasnya sekuat-kuatnya Hingga lidahnya menjulur Dengan mata melotot menahan nafas Hanya bisa merintih menimbulkan suara ceritan Cianco Apa ini Sejenis tikus tapi bermoncong Kerutu Rawat sembari mengumpat Lalu tersenyum cuhlas Setelah melempar binatang menjijikan itu ke samping Kemudian Rawat menaruh kembali celurit ke pinggang Tanpa diketahui oleh Rawat curut yang dilemparnya tadi mendarat di wajah seseorang Yang mengamatinya penuh dendam Rawat terlalu khawatir akan kedatangan sosok yang sudah membunuh teman-temannya Baru saja melangkah Rawat kembali berhenti Sekarang sarung yang melingkar di lehernya Justru melilit dengan kuatnya Hingga membuatnya susah bernafas dalam beberapa saat Dengan kedua tangan memegangi leher Dan berusaha untuk melepaskan lilitan sarung Rawat pun tidak mau mati Dan akhirnya berhasil membuat sarung kembali luas Seperti biasa Hah, ada-ada saja ulasetan pengundi kuburan ini Rawat mengomel Lalu merogok kantong mencari rokok untuk mengusir rasa takutnya Sekaligus membantu mengurangi rasa dingin Menjalar menembus tulang Sebatang rokok sudah terselip di antara celah bibir Rawat Kemudian dengan beraninya mulai meninggalkan area perkuburan Yang masih saja mengepulkan asap Dari sisa kayu kering yang masih tertinggal Paman, bisa pinjam rokoknya Suara kombinasi antara perempuan dan laki-laki itu bertanya Sontak suara tadi mengagetkan Rawat Dan langsung berbalik mencari tahu siapa Yang berjalan bersamanya Dan bicara barusan Seketika itu juga tengguk Rawat menebal Sampai-sampai ia harus meraba dengan kedua tangan Sementara bulu kuduknya Langsung merebang bertanda bahwa ada sosok astral bersamanya Sopo weh Rawat bertanya saat sudah berhadapan tanpa sekat Dengan seseorang di kegelapan Setan Rawat nyaris saja terjengkang saat melihat siapa yang ada di belakangnya Pria itu bahkan sampai terbelalak Dengan bibir terbuka Merasa tidak percaya Benarkah ini kamu? Bukannya Pria itu langsung melepaskan rokok yang terselip di bibirnya Saking kagetnya Saat bertanya sampai-sampai suaranya gemetaran Dan terbata-bata Rawat tidak melanjutkan ucapannya Ia menunjukkan ke arah lawan bicaranya Rawat sampai mengucap mata Walaupun malam sudah gelap Dan di sisi kiri dan kanannya diapit oleh pohon besar Tapi rembulan malam masih mampu membantu penglihatan rawat Dengan sempurna Tidak seperti malam biasanya Yang tiba-tiba menjadi gelap ketika kendis beraksi Akan tetapi sekarang sebaliknya Rembulan bersinar dengan sempurna Bukan tidak berpihak pada sosok kendis Tapi sedang berbaik hati Menerangi para warga desa Karanganyar Yang berbondong-bondong menuju lautan lepas Untuk melarung layan yang baru saja dijadikan abu Hahaha Iya Ini aku paman Kombinasi dua suara keluar dari tenggorokan Kusuma Seiringan dengan itu berakhir Senyum Kusuma pun menyeringe Menerima uluran tangan pria di depannya Yang memberinya sepatang rokok Dan langsung diterimanya Tidak lama berselang rokok pun sudah terselip di antara bibirnya Rawat langsung mengambil rokok klobot Yang ada di saku celananya Lalu mengambil sebatang Kemudian menyerahkan pada Kusuma tadi Setelah rokok terselip di sebelah bibir Pemuda yang sangat dikenalnya itu Rawat pun segera mematik macis Kemudian protes Tapi tak lantas ada ketakutan di wajahnya Walaupun Rawat tahu Jika Kusuma tersesat di hutan terbasi Satya ikut serta dalam rencana itu Dalam rombongan Dan ikut mengejar Yang membuatnya tenang sekarang Kata Karto Kusuma tidak akan bisa keluar dari hutan ini Untuk harapan hidup tentunya sangat kecil Atau bisa-bisa Kusuma sudah dimakan hewan misterius Yang berada di sana Banyak binatang buas karena masih terhubung dengan alas Purwo Kemungkinan besar Kusuma Seperti warga lainnya yang pernah tersesat Saat berburu Mereka sudah hidup di alam goib bersama para lembut penghuni perkuburan anggar itu Rawat berfikiran seperti yang lainnya Itulah sebabnya penampakan Kusuma tidak lantas Membuat dirinya takut Jika sudah sampai batas hutan perkuburan desa ini Sebelum melewati ujung desa Tentulah pemuda ini akan menghilang begitu saja Rawat sudah biasa dengan hal seperti ini Itulah sebabnya ia berbicara biasa saja Ketika ada penampakan sosok orang Yang tersesat Dan tidak lagi bisa kembali Aku pikir kamu setan Den Kusuma membalas tatapan rawat yang memindai dirinya Dari ujung kaki sampai kepala Semoga ini hanya penampakan biasa Batin rawat sembari masih memperhatikan Cukup jelas dilihatnya karena sang rembulan malam bersinar Berada di atas kepala Kusuma Namun tak ada yang aneh dilihat oleh rawat Pakaian yang dikenakan Kusuma masih sama Dan nampak kacak-acakan Seperti bagaimana layaknya orang tersesat Rambutnya pun awut-awutan Pakaiannya pun compang-camping Sesekali Kusuma menggaruk-garuk ke segala arah Dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh pemuda kegaitu sebelumnya Rawat tahu benar Tapi jawaban yang keluar dari bibir Kusuma Membuatnya tersentak Dan langsung mundur beberapa langkah Haha Mana ada setan paman Tidak lama berselang Kusuma menepuk bundak pria Yang nampak sudah sedikit ketakutan Mendengar kombinasi suaranya tadi Ayo lanjut paman Ajak Kusuma melanjutkan ucapannya tadi Sembari menepuk bundak rawat dengan kuatnya Rahat menjerit Sembari memegangi bundak bekas tepukan Kusuma tadi Sangat sakit dirasanya Sambil-sambil wajahnya meringis menahan Walaupun ketakutan dan masih meringis menahan sakit Rawat langsung menimpali ucapan Kusuma barusan I-iya Tapi Memangnya Kamu mau kemana Den Sebelum menjawab pertanyaan tersebut Kusuma meregangkan leher yang terasa kaku semenjak tadi Padahal sudah ingin melakukan ini Tetapi ditahannya Ada dua kekuatan yang mengendalikan sosok tubuh Kusuma Satu gendis Yang sedari tadi ingin membunuh Rawat Tetapi masih ada Kusuma yang bisa mengendalikannya Kusuma berpikir cerdik Ia punya rencana lain yang lebih sadis Ketimbang membunuh di hutan ini Paling-paling nantinya jasa terawat hanya akan menjadi santapan gegak Yang bersamanya Tanpa ada yang melihat kejadian mengerikan ketika daging pria bijat ini Habis dipatuk dan jadi rebutan hewan magis Yang tidak sabar ingin merasakan nikmatnya daging manusia lagi Sedari tadi memeki keras dan terbang dengan rendahnya Kusuma bertahan tidak langsung menghabisi pria yang bersamanya sekarang Gendati pun berlawanan dengan gendis Suara tulang patah dengan jelas terdengar Kusuma memutar leher hingga 180 derajat Dalam beberapa kali membuat Rawat kaget Matanya terbelalak dengan sempurna Sampai-sampai kedua tangannya menampar pipi sendiri Untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi Apa aku mimpi? Batin rawat sembari menampar tadi Gendis yang berada di tubuh Kusuma nampak ngelotot Mulutnya menyeringe Sosok putih itu ingin keluar Tetapi sekuatnya ditahan oleh Kusuma Agar gendis tetap bertahan diraganya Jangan bertingkah Kusuma membatin Untuk didengar gendis Sampai-sampai tangan pemuda gagah itu mengepal Urat-urat pada lengannya pun menonjol Menahan sosok gendis agar tidak keluar begitu saja Dan meninggalkan tubuhnya di hutan ini Untuk balas dendam sendirian Sementara Romo dan Bodoer sudah mempercayakan gendis Pada raga Kusuma Gusti Mana ada manusia bisa memutar leher seperti itu Kalau tidak setan Batin rawat Mulai ketakutan melihat ekspresi pemuda di depannya Yang terlihat menakutkan Aneh dan dingin Seperti pembunuh Tanpa pengetahuan rawat Kusuma sedang beradu pendapat dengan sosok Yang berada dalam tubuhnya Akan tetapi rasa ketakutan rawat terempas begitu saja Ketika Kusuma menjawab dengan suara as pria Ada halimun putih keluar dari mulut pemuda gagah Yang sudah nampak kawet-kawetan dan acak-acakan Seperti manusia hutan Bahkan aroma busuk semenjak tadi tercium oleh rawat Bahu busuk orang tidak mandi dalam kurun waktu cukup lama Dan aroma borok membusuk tersapu angin Yang berembus dengan lamban Memainkan dedaunan sekitar Untuk bersinandika lirih Aroma menyengat dan begitu pekat itu membuat rawat semenjak jadi membuang nafas Menahan mual ketika sesak Aroma busuk memenuhi rongga pernafasannya Mau ikut paman ke rumah kartok? Kusuma menjawab pertanyaan tadi dengan santenya Sementara saat bicara rokok masih terselip di antara celah bibirnya Dan mengikuti gerakan saat bicara tadi Langsung didorongnya ke dalam mulut Dengan ekspresi nikmat ketika api menyentuh celah bibirnya Rawat menatap Kusuma dengan lekat Tidak mengambil langkah apapun Karena sudah mengiru balimun Asap yang bisa bergerak sendiri tadi Tidak lama berselang Kusuma mengunyah rokok yang masih dengan para api menyala Asap pun keluar dari bibirnya Tidak pelak Itu membuat rawat menelan ludah Dalam porsi banyak Hingga jakunya terlihat naik turun Dengan bunyi khas orang menelan ludah Kendati pun sudah dalam pengaruh hipnotis tadi Rawat masih mampu untuk bertanya Kamu bukan setan kan Aku setan paman Kusuma memperjelas sudah dengan ekspresi geram Akan tetapi rawat tidak lantas lagi bicara Pria itu hanya mengangguk ke lalu berjalan paling depan Diikuti oleh Kusuma Mereka menelusuri jalanan desa tanpa lagi banyak bicara Hanya suara gagak hitam saja terus memekik bersahutan Dengan kidung binatang malam yang tidak mau kalah dalam bersinandika Sesampainya jalan ujung untuk memasuki batas desa Karanganyar Langkah rawat tiba-tiba terkancing Terhenti mendadak Ketika bajunya ditarik kasar oleh pemuda yang di belakangnya Semenjak tadi sudah ingin mencekiknya Aduh Kelurawat Langsung berbalik paksa Ketika kedua bahunya sudah dicenggram erat Dengan kuku panjang menancap di tulang bahunya Yang menonjol Dan tiba-tiba terdengar suara mendesis Dengan tatapan marah penuh dengan dendam Sudah tidak sabar ingin membunuh malam ini Seiring bulan perlahan mulai bersembunyi Di balik pekatnya malam Bersamaan dengan itu Durasi hipnotis yang dirup rawat dengan porsi sedikit tadi Sudah hilang Membuat mata rawat langsung melotot Nyaris saja loncat dari kelopaknya Menyadari nyawanya terancam Bersamaan dengan hipnotis hilang Rawat baru tersadar Dan barulah bisa melihat dengan jelas Tidak perlu lagi mengucak mata Susok siapa yang ada di depannya sekarang Dan tadi bersamanya Melewati hutan berkuburan khusus Untuk proses perabuan layon Atau jasad Kekamu? Iya Iki aku Jawaban singkat didapatkan oleh rawat Setelah kembali mengucak mata Dan benar adanya Merasa was-was kemudian diamatinya Dari ujung kaki hingga ujung rambut Membuat rawat yakin dan tidak lagi salah Yang dilihatnya seperti tadi Sosok yang ada di depannya sekarang nyata Lah Kenapa kok kamu disini Kang Karto? Rawat kembali bertanya Otaknya berusaha untuk berpikir keras Rawat mencoba merangka dengan menghubungkan pertemuannya dengan siapa sebelumnya Akan tetapi Setelah dilihatnya kembali sosok di depannya sekarang Membuatnya cukup sulit untuk menentukan mana Yang hanya imajinasi gangguan goib dan benar adanya Mau menjemput Pak Ico? Karto menjawab singkat pertanyaan rawat barusan Tidak seperti biasanya Saat Karto bicara Menatap lekat wajah lawan bicaranya Agar terlihat tegas Dan siapapun itu akan tunduk padanya Tapi sekarang justru Karto melempar tatapan ke arah kejauhan Sementara tatapannya pun pias Dengan kedua tangan mencuntai ke bawah Sementara tangannya siap mencekik leher rawat Tapi masih dikendalikan oleh sang raga pinjaman Tidak lama berselang kedua tangannya Sesekali menggaruk ke sembarang arah Seperti sedang tidak nyaman oleh gerakan sesuatu Yang berada dalam tubuhnya Nger Ikuti kemauan kendis Suara liri menembus dinding pendengaran Kusuma Romo Karpo masih duduk di balik bambu dengan sang istri Tetapi masih bisa melihat sosok sang anak Bersama Kusuma Yang akan melaksanakan tugas Tanpa kawalan darinya langsung Romo Karpo tidak setuju dengan Kusuma Si pemilik raga yang mampu mengendalikan emosi Dan kemauan kendis Yang berada dalam satu raga Kusuma memutuskan akan menemui seseorang di sana Lewat perantara rawat Setelah sampai keduanya akan dibunuhnya Namun mengingat orang yang akan dituju ke bal Dan bukan orang sembarangan Tentunya harus ada perhitungan untuk menghabisinya Tidak seperti yang lainnya Sembarang waktu bisa ditebas nyawanya oleh kendis Setelah mendengar bisikan dari Romo Karpo Yang berada di rumah tadi Itulah sebabnya Kusuma langsung menghentikan langkahnya tadi Kemudian memutar strategi Untuk segera membunuh malam ini Target mereka tidak lagi banyak Dan kendis tidak mau menyanyiakan waktunya Semakin cepat menghabis para pria biadab itu Maka semakin cepat pula Romo Karpo Akan mengembalikannya ke alam kubur Seperti yang dijanjikan Begitu juga dengan Kusuma Pemuda gagah itu tidak ingin mengulur waktu Ia ingin membantu kendis Baginya melihat kendis seperti ini Sangat membuatnya dirundung sesal Melihat sosok sang gadis cantik Tak lagi elok di pandang mata Walaupun berada di alam nyata Loh, kenapa kau malah mau menjemput Si Paijo Sentuluyo itu? Nyeleneh Loh, nanti juga kan dia pulang sendiri Kalau pacarannya sudah selesai Rawat gerundel Banyak mulut kau Karton membalas jengkel Dengan mata yang sudah mulai melotot Akan tetapi Rawat menanggapi dengan santainya Pria itu memang jauh lebih tenang Ketimbang kawan-kawannya Yang sudah mati terlebih dulu Itulah sebabnya saat kendis Membunuh Supri dan Tuki Min Rawat pun bisa lolos dari kematian Karena mampu berpikir jernih Di saat situasi genting Lagi yan kamu Jalan ke pantai itu Membawa kita harus kembali Melewati perkuburan tadi Rawat menanggapi tadi Sembari membenahi sarung yang melingkar di lehernya Banyak mulut kau Karton kembali mengulangi ucapan seperti tadi Sembari menandesis dan seringnya yang ingin ditampilkan Oleh sosok di balik tubuhnya Lagi-lagi Rawat menanggapi dengan santainya Sembari menyalakan kembali sepatang rokok Lalu memberikan satu pada karto Yang nampak bibirnya berketar hebat Dipikir Rawat sedang menahan dingin Memang udara semakin bertiup kencang Dan sangat dingin Mulai menembus tulang Bahkan Rawat saja mesti melingkarkan sarung ke lehernya Sedemikian rupa Agar cukup memberikan kehangatan Karena harus kembali ke tempat semula Ngacu kamu Malam begini mau lewat sana lagi Mau cari mati apa Rawat protes dengan sikap karto yang dinilainya aneh Sedangkan semuanya juga tahu Tidak semua warga desa Karanganyar Akan berani melewati perkuburan Jika selesai digunakan untuk membakar jenasa Seperti tadi Tapi tidak termasuk dirinya Yang terkenal pemberani Karena sudah biasa dengan pekerjaannya Sebagai tukang gali kubur Dan tidak jarang juga membantu Dalam proses perabuan layon Biasanya akan ada gengguan mistis Seperti teriakan meminta tolong Dan suara rintian orang kepanasan Dan erangan kesakitan Dan itu akan nyata terdengar Sangat menakutkan Sadrawat bicara tadi Semberi menetap wajah lawan bicaranya Dengan begitu lekat Mencoba mencari keanehan pada lawan bicaranya itu Sementara Karto langsung membalik tubuh Dengan rokok sudah terselip Di antara celah bibirnya Yang gemetaran menahan seringi Ingin segera membunuh Saat berbalik Rokok tadi pun kembali digunyah oleh Karto Ia tidak mau membalas tatuan pria di depannya Sembaring menyeringi tipis Karto pun menjawab Dan memberikan titah penuh penekanan Dan tidak akan mampu ditolak oleh rawat Yang masih dalam pengaruh gendam tadi Itulah sebabnya mengapa yang dilihatnya sosok Karto Sudahlah Ayo lawat Temanmu si Paejo Cianjo itu Dalam ancaman setan gentayangan Jika tidak kita jemput Bisa jadi dia akan mati juga Seperti kawanmu yang lainnya itu Cepat ikut denganku Sebentar lagi Upakah harap pelarungan jenaz akan selesai Saat kita tiba untuk menjemput Paejo Si Cianjo itu Terdengar gemertak tulang patah Saat Karto bicara Ia sangat marah pada rawat Itulah sebabnya sampai mengatai kasar si Paejo Sebagai luapan emosi Baiklah kalau begitu Mendengar Karto marah barusan Rawat pun sampai terbata menjawabnya Lalu mengikuti langkah Karto yang langsung berjalan Dengan langkah lebar Selesai bicara tadi Keduanya kembali menelusuri hutan tempat perguburan tadi Sementara rembulan sudah berada di atas kepala keduanya Terus mengikuti seakan-akan turut serta menyaksikan Apa yang akan terjadi berikutnya Benar kata rawat tadi Perguburan itu pun riu oleh suara tiga orang Yang barusan dijadikan abu Mereka bertriak-triak meminta tolong Bahkan menyebut nama rawat Yang melintas di tempat itu Akan tetapi tidak lantas membuat bera itu takut Rawat abai oleh suara-suara sumbang yang menggema Di hutan Hingga membuat gagak menjauh mendauli keduanya Sementara api yang masih menyala Sisa pembakaran pun masih nampak memicar lava Di beberapa titik Dan mengepulkan asap membumbung di tengah hutan Aroma khas layon di kremasi pun masih jelas terhirup oleh rawat Keduanya terus berjalan menuju arah pantai Selama perjalanan keduanya tidak lagi ada percakapan Hanya diam Fokus dengan langkah lebar Setelah cukup lama akhirnya karto dan rawat pun sampai Namun langkah rawat terhenti Sarung yang melingkar di lehernya ditarik keras Memaksa langkahnya masuk ke dalam semak-semak Bersama karto Tapi sudah menyerupai kusuma Sontak perlakuan kasar tadi membuat rawat berusaha untuk menoleh Bersamaan dengan itu kedua tangan sudah berada di lehernya Kusuma mencekik dengan melilitkan sarung sekuatnya Untuk tidak membuat rawat berteriak Apalagi nanti justru menarik perhatian orang Yang sudah mulai melintasi jalanan setapak itu Perhitungan yang tepat Dan benar saja disana sedang berlangsung upacara terakhir Nampak terlihat begitu jelas karena obor cukuplah banyak membantu penerangan Kendati pun rembulan sudah tak lagi memberikan cahayanya Seperti tadi Tiga orang dari pihak keluarga Layon mulai berjalan ke tengah lautan Mereka harus menjemput ombak datang Lalu memberikan kendi Berisikan abu Layon pada sang yang widiwasa Dengan demikian mereka sudah mengembalikan almarhum ke alam langgeng Dengan cepat Tanpa menunggu pembusukan terlebih dahulu Sebagai proses kembalinya roh pada sang pencipta Seketika suara rawat diantara semak-semak Setinggi layar orang dewasa Seperti suara orang yang tercekik Dan tubuhnya diseret mundur menuju pantai oleh Kusuma Sementara rombongan tadi tidak ada yang melihat kecuali Paijo Yang berada paling tengah Tapi langsung mengunci langkahnya Saat namanya pun dipanggil dengan diri Paijo Paijo Membuat langkah pemilik nama itu terhenti Kemudian mengikuti tubuh rawat yang ditarik dengan leher di lilit sarung Sepanjang jalan menuju bibir pantai Seketika terdengar suara leher dicekik Di sepanjang jalan keluar dari bibir rawat Yang posisinya tengkurap dengan kedua tangan memegangi sarung Rawat berusaha keras untuk tetap bernafas Sementara Paijo mengikuti dengan tatapan kosong Dan sudah berada tinggal beberapa langkah Di belakang Kusuma Setelah tadi berlarian mengikuti sosok yang menarik perhatiannya Secara tidak sadar Ia melakukan itu Sementara itu para warga desa lainnya terus berjalan menyusuri jalanan setapak Membentuk barisan ular dengan obor masih di tangan Walaupun beberapa obor lainnya tampaknya sudah kehabisan sumbu Akan tetapi Tak ada hambatan khusus apalagi gengguan goib Untuk mereka Hanya sebatas desir angin yang dirasakan oleh semuanya Tak biasa Dingin menembus tulang Membuat bulu kuduk menggeridik ngeri Namun hal itu sudah biasa Memang hutan itu angker Apalagi jalan pulang mesti melewati tempat pembakaran jenazah tadi Tangis dipadukan dengan jeritan dan rintian pun terdengar menyayat hati Dari suara teriakan orang kepanasan Dan meminta tolong Terdengar dengan jelas dan berulang-ulang Tidak laki-laki, tidak perempuan maupun anak-anak Ceritanya saling bersautan Ketika rombongan yang didominasi kaum laki-laki itu melintas Akan tetapi tak ada yang bersuara Mereka fokus menembus jalanan untuk menuju pulang Suara burung misterius itu terus memecah keindingan hutan Yang memang masih mendominasi wilayah itu Gegak terus memekik Sementara desir angin memainkan dedaunan peponan rindang area hutan belantara Yang masih asri Memaksa untuk bersinandika Menakutkan Binatang malam lainnya pun turut andil dalam kengerian malam itu Setelah cukup lama Akhirnya para rombongan pun tembus batas hutan penghubung desa mereka Gusti jaga dewa betor Kita selamat Suara tetua adat yang berada paling depan berseru Bersama dengan itu obor tak lagi mampu bertahan Memberi penerangan Semuanya kehabisan sumbu Akhirnya Kita bisa sama-sama berbuat kebaikan Salah satunya menimpali Karena tadi sempat banyak yang tidak mau ikut Serta bergotong royong untuk menemani pelarungan Abu Layon menuju alam langgeng Karena takut akan teror beruntung Iya Sekarang kita pulang ke rumah masing-masing Dan ronda masing-masing juga Keselamatan keluarga ada pada kalian sendiri Tetua adat tadi kembali berbicara dengan suara keras Posisinya menghadap ke arah warganya Dan setelah itu semuanya langsung menuju rumah masing-masing Dengan selamat Namun berbeda dengan Paijo dan Rawat Kedua orang itu sedang berada di bawah pengaruh kendam gaib Dan masih di pinggir pantai yang sepi dan gelap Sementara di atas kepala mereka gagak terbang dengan begitu rendahnya Bahkan nyaris saja membuat Paijo dipatok matanya Ketika kawanan misterius itu mengerumuninya Ingin segera mencicip mata jelalatan pria pejata itu Juga lezatnya dagingnya Untung saja Walaupun Paijo hanya dia membatu Tapi mampu berkelit diselamatanya enggan berkedip Menyaksikan Rawat yang berjalan berbalik arah Setelah tadi akan menuju pantai Akan tetapi tak dilihatnya Kusuma yang sedang menarik leher pria itu Dengan sarung sebelumnya di sepanjang perjalanan Dalam penglihatan Paijo Rawat sedang berjalan biasa sejak tadi Dan memanggilnya untuk ikut serta Padahal ditarik dengan posisi tertelungkuh Lalu berbalik Gendis dan Kusuma melakukannya dengan kasar dan sadis Untuk melambiaskan rasa kebencian dan amarah Begitu sepanjang perjalanan ke tepi pantai tadi Suara leher dicekik pun terus terdengar dari mulut Rawat tadi Namun tidak lantas dilihat dan didengar oleh Paijo Pemandangan maupun suara mengerikan itu Terdengar suara sesuatu masuk ke dalam tubuh Rawat Yang posisinya masih tertelungkuh Ketika Paijo membatu Sementara kakinya terkunci Matanya menatap nanar di kejauhan pantai yang gelap Tadi Sosok bayangan putih masuk ke dalam tubuh Rawat Yang masih tertelungkup dengan wajah terbenam Di permukaan pasir pantai Dengan ombak yang menyapu pelan dan malas Setelah tadi mengantarkan Abu Layan tiga pria iblis itu Menuju alam kelangkengan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton